Hai Assalamualaikum jumpa lagi disini bersama Zun Bunda Neiwan Oke malam ini aku mau bikin semur jengkol ya nih ada semur jengkol yang sudah kukus eh bukan kukus direbus ya sudah aku keprek ini tua banget ya pasti ini enak disini aku memakai bumbunya ya disini ada cabe rawit terus ini ada cabe pedas juga ya biar nanti tambah sedap ya sini ada bawang putih nih bawang putihnya kecil-kecil ya Hai terus bawang putihnya ada berapa 7 siung ya tapi kecil terus bawang merahnya ada 6 siung Hai ada kunyit Hai segini ya satu luas jari disini ada kemiri nih kemirinya aku cari di kebun sendiri ya di kebun sendiri di taman nih sudah kering sih disini ada ketumbar sama sedikit ini ya apa namanya merica sedikit saja biar pedasnya itu ini ya terus disini ada Hai satu serai ini tak masukin freezer jadi ini agak agak ini ya nanti aku keprek ke sini disini ada juga laos ya ini juga aku belum keprek ya terus ada satu lembar daun-daun jeruk kalau nggak suka boleh diskip ya bunya ya lanjut ini daun salam daun salamnya secukupnya secukupnya karena aku banyak jadi aku banyakin ya terus disini ada gula jawa sama micin Hai mau dikasih rohiko boleh nanti aku kasih tambah rohiko ya ada kicap manis ada minyak goreng ya minyak goreng ini yang halal yang halal terus tambahannya santan karah dan garam oke lanjut kita ulek bumbunya dulu yang ini ya sambil geprek bumbu yang lain oke stay tune terus oke aku mau ulek dulu bumbunya aku tambahin garam secukupnya ya ya bunya biar gampang di ulek soalnya ini garamnya garam halus boleh banyak ya biar gampang ulek cabainya kita langsung ulek bismillahirrahmanirrahim ini habis mahrib ya habis sholat mahrib langsung kita masak soalnya kalau masak siang itu panas banget ya ini hongkong lagi musim panas kita ulek sampai halus ini agak ketinggian jadi agak susah ini lomboknya rada pedes ya guys ya rambok rawet dari indo harus kuat baunya sudah pedes kita ulek ini pakai tenaga ya belum makan sudah ini mau dikasih tumbar boleh enggak juga enggak papa ya bunya selera ya bunya aku pasti biar tambahinnya ya banyak bumbu ini bawangnya juga dapat dari indo ya ok ok ya 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 ini ya daun salam juga masuk serai dan ini tadi aku sudah kepre laos sudah jadi satu sekarang kita tinggal tumis ya 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 Bumbu yang kita haliskan tadi Masukkan Masukkan Ini Tapi Bumbu yang sobek kita tarok Seperti ini kita tunggu sampai mendidih ya. Seperti ini kita tunggu sampai mendidih. Seperti ini kita tunggu sampai mendidih. Seperti ini kita tunggu sampai mendidih. Selanjutnya kita masukkan jempol yang kita sudah rebus dan kita tipikkan atau kita diprain. Ini jempolnya untuknya. Masukkan sama. Kita rebus. Kita tutup ya. Dan matangnya. Oke kita cek ya. Airnya sudah masuk misi. Kita belas rasa. Sudah asing belum. Kita belas rasa ya. Terima kasih. Di sini aku akan berkasih. Masuklah. Masuklah. Bukan preko masako ya. Masuklah. Masuklah. intersection kayaStas. Masuklah. Cekarannya sejuk bunyanya Buat ini Biar tambah kuris Biar hati cepat Kalau bunyan di luar negeri Masa hukum cuaca Biar bunyinya tambah masak Tinggal ngelingin Kalau mau nyemak-nyemak ini loh Aku mau nyemak-nyemak ya Tidak sedikit masak Kalau di nasi itu ada Kuahnya gitu kan Terima kasih banyak Matur suun singkatan Tunggu di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum